Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membeli saham Amerika dengan aplikasi GoTrad. Pertama-tama, kalian buka dulu aplikasi GoTrad kalian. Bagi yang belum punya aplikasi GoTrad, kalian bisa langsung download di Playstore untuk pengguna Android atau di Appstore untuk pengguna iOS. Kalian bisa pakai kode referral di samping untuk mendapatkan gratis 2 USD. Proses registrasinya pun sangat mudah, cepat, dan semuanya dilakukan secara online. Setelah itu, kita pilih saham yang ingin kita beli. Misalnya, di sini saya coba saham Apple. Harga saham Apple per lembarnya di angka 170,09 USD. Lalu kita pilih Trade, dan pilih Buy Apple Stock. Di pojok kanan atas ada pilihan order tipe, di mana kita bisa beli saham secara fractional dalam dolar dengan minimal 1 USD. Bisa juga dengan membeli lembaran saham. Misalnya kita langsung beli 1 lembar saham Apple di harga 170,09 USD. Dan terakhir, tipe order buy at a limit price, di mana kita bisa beli saham Apple di harga yang kita tentukan dengan minimum transaksi 1 lembar saham. Di sini, saya akan praktekkan apakah kita bisa beli hanya dengan 1 USD, dengan tipe order fractional. Selanjutnya, kita input 1 USD, preview buy. Di sini kita akan mendapatkan 0,0587924 lembar saham. Lalu kita swipe up. Tertulis, order telah diterima. Dan karena saya membelinya di luar jam bursa, maka transaksi otomatis akan terbeli pada saat jam bursa dibuka. Di halaman portfolio, kita bisa melihat pending order kita. Dan kita bisa cancel order tersebut kapan saja jika belum tereksekusi. Sekian video tutorial cara membeli saham Amerika dengan aplikasi Gotret. Jika ada pertanyaan seputar Gotret, silakan komen di bawah ya. Thank you for watching. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.